Presiden Jokowi Dodo menyebut pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang menolak permohonan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Hal ini disampaikan Jokowi saat kunjungan kerjanya di Mamuju, Sulawesi Barat. Jokowi bilang pemerintah menghormati putusan MK kemarin. Menurut Jokowi, putusan tersebut sekaligus mematahkan tuduhan kepada pemerintah soal dugaan kecurangan, intervensi aparat, hingga politisasi bansos yang disebut tidak terbukti dalam persidangan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Salah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Terima kasih.